Ayu Diyah Andari punya keinginan kerja bareng UTI sebagai model fashion designer, Ayu Diyah seorang dikenal sebagai fashion designer turut menyorot kepopuleran Fuji saat ini yang punya prestasi sebagai model tersebut turut mengundang keinginan Ayu Diyah Andari kerja sama dengan Fuji Utami atau kerap disapa UTI. Selain itu Fuji Anti Utami alias Fuji memanfaatkan momen bulan Ramadan 2024 sebagai kesempatan untuk memanen pahala. Salah satu cara yang dilakukan oleh Fuji adalah dengan memborong dagangan penjual takjil dan diberikan untuk orang-orang yang berpuasa. Tak sendiri, ia terlihat bersama dengan Rachel Fenya dan komunitas teman baik dalam melakukan kegiatan sosial tersebut. Fuji juga membantu melariskan dagangan para penjual takjil di jalanan untuk dibagikan. Hal ini terlihat dari video unggahan Instagram Zona, Netizen, yang memperlihatkan Fuji memborong minuman dan makanan dari salah satu pedagang takjil. Awalnya Fuji mempertanyakan harga jika ingin memborong semua jualan dari pedagang takjil tersebut. Kalau aku borong semua hari ini jadi berapa? Kata Fuji ketika mempertanyakan harga jualan. Alhamdulillah, RP 950 ribu, jawan si pedagang. Lantas adil dari Fadli Faisal ini pun langsung mengeluarkan segepok uang dari kantongnya dan langsung diserahkan pada pedagang tersebut tanpa dihitung. Fuji pun tersebut sengaja memberikan uang lebih dan tak diperlihatkan nominalnya ke kamera. Aku ada rezeki lebih buat ibu. Aku enggak tahu ini berapa, tapi rahasia, ujar Fuji. Aksi Fuji ini pun mendapatkan beragam reaksi dari netizen ada senang ketika ia berbagi. Dan juga respon negatif melihat hal tersebut, bukan hanya itu. Fuji anti-utami alias Fuji kembali menjadi bahan perbincangan netizen setelah mengunggah foto di akun TikToknya. Di akun TikTok pribadinya itu, Fuji terlihat membagikan sejumlah foto. Potret tersebut menampilkan dirinya, temannya, hingga sang keponakan. Untuk melengkapi unggahan tersebut Fuji juga menambahkan bakso un piano dari lagu Untukku yang dipopulerkan krisye. Gambar fiktif belaka, tulis Fuji di unggahan tersebut. Sontak hal ini pun langsung menjadi pembahasan para netizen yang setia mengikuti selebegam ini. Menurut para netizen, Fuji sedang merindukan sosok yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia adalah Satria Ananda yang saat ini diketahui tengah menjalani taruna Akademi Militer. Ditambah Fuji juga menyertakan foto dirinya yang sempat diduga sedang kencan dengan Satria Ananda. Netizen pun ramai membahas kedekatan dari Fuji dan Satria Ananda. Namun, hal tersebut pun langsung dibantah oleh adik dari Fadli Faisal ini. Gak punya pacar, jawab Fuji. Seperti yang kita ketahui lepas dari Fuji, Asnawi Mangkualam kini tepergop punya gandengan baru. Adalah sosok Ratu Rafa yang sempat rekam jalan bareng Kapten Timnas Indonesia itu. Tak kalah dari Fuji, Ratu Rafa juga dikenal punya karir di dunia hiburan tanah air. Ia merupakan ex-member Jakarta 48. Dilihat dari foto yang beredar, Asnawi dan Ratu diperkirakan tengah berada di sebuah mal. Asnawi nampak mengenakan hoodie berwarna hitam dan sepatu cats putih. Sedang, Ratu juga memakai atasan hitam. Keduanya sama-sama mengenakan masker putih. Netter kemudian meyakini bahwa perempuan yang sedang bersama Asnawi itu adalah Ratu Rafa. Sosok Ratu Rafa pun langsung menjadi buruan netizen. Seperti apa sebenarnya sosok Ratu Rafa? Ratu Rafa memiliki nama lengkap Njimas Ratu Rafa Futuhni Kamil. Ia lahir di Tangerang, Banten pada 1 Juli 2005. Saat ini ia berusia 18 tahun. Sehari-hari, gadis berzodiak cancer itu akrab di Sapa Ratu. Baru berusia 18 tahun, Rafa lebih muda dari Fuji yang kini berusia 21 tahun. Ratu Rafa diketahui merupakan mantan personil Jakarta 48 dari generasi ke-8. Ratu Rafa bergabung dengan Jakarta 48 di tahun 2019 dan lulus November 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.